Darah pendekar jilid 10. Melihat ketegangan menyelimuti wajah mereka itu, Hoppe Krian lalu tersenyum dari berkelakar, wah, jangan-jangan yang datang adalah orang-orang yang dikabarkan berkeliaran di istana-istana di waktu malam itu. Siapa tahu mereka itu mendengar akan kecantikan kalian berdua, lalu datang ke sini akan tetapi karena kalian tidak ada, mereka lalu iseng-iseng membakar hiu ih, genit kawang ing berseru dan mencubit lengan Pek Krian yang mengelak sambil tertawa. Wajah Pek In dan Ang ing berubah merah oleh kelakar itu. Sebelum dua orang gadis itu dapat membalas, tiba-tiba terdengar suara orang-orang diseram di depan. Kiranya nenek siang hou nyo nyo datang bersama seorang tamu. Wah, subuh datang membawa tamu, kata Pek In. Mereka lalu meninggalkan ruang sebelah yang itu, menutupkan daun pintunya lalu menuju ke ruangan depan. Terdengar suara siang hou nyo nyo bercakap-cakap dengan tamunya. Pek Krian merasa jantungnya berdebar tegang ketika mengenal suara tamu itu. Ternyata ada dua orang tamu yang bukan lain adalah General Beng Tian dan Si Cebol. Tong Ciak. Juga dua orang gadis itu menahan langkah, tidak berani mengganggu ketika mereka mengenal suara dua orang jagoan istana yang sakti itu. Kapan kah Beng Ko Answe berangkat ke tempat Menteri Kang terdengar suara nenek itu bertanya? Aku telah berjanji kepadanya untuk memberi kabar tentang keputusan Kaisar dan dua hari telah lewat. Tentu dia sangat menanti-nanti kedatanganku, saya menanti kembalinya Hek Chiang Kun yang saya suruh menyusul paduka ke tempat Menteri Kang, karena saya ingin memberi tugas baru kepada Hek Chiang Kun agar pergi menjemput dan membawa kembali Menteri Hou ke Kota Raja, bagaimana dengan para Menteri yang lainnya? Tanya siang hou nyo nyo. Saya telah memerintahkan Liu Chiang Kun untuk menghubungi kepala penjara agar membebaskan para Menteri yang ditahan, dan menyuruh mencari para Menteri yang telah dipecat, mengundang mereka ke Kota Raja, si Cebol Pek, Lui Kong Tong Chiang, yang sejak tadi diam saja menarik napas panjang dan berkata, suaranya penuh kekecewaan, aha, banyak tenaga telah dibuang secara sia-sia belaka, Jenderal Beng Tian menjawab ramah, memang, akan tetapi siapa mengira keadaan akan menjadi berubah begini macam. Tong Chiang Kun telah ikut memeras keringat membantuku ketika mengawal Menteri Hou sampai jauh sehingga tugas Tong Chiang Kun sendiri yang menjadi pengawal di istana hampir kebobolan. Untung bahwa dua orang maling yang aneh itu tidak membuat kerusakan apa-apa di istana. Kalau kita tahu bahwa akhirnya Sri Baginda akan mengampuni dan memanggil kembali para Menteri itu, tentu aku tidak sampai memohon kepada Sri Baginda agar Tong Chiang Kun membantu dalam tugas-tugasku itu, ah, Beng Goanswe terlalu sungkan. Kita sebagai rekan sudah selayaknya saling membantu. Pula, kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Aku pun menyadari betapa beratnya tugas Beng Goanswe harus mengawal Menteri Hou yang terkenal dan dicinta oleh para pendekar itu secara rahasia, padahal pada waktu itu juga Beng Goanswe bertugas menumpas para pemberontak di lembah yang C. Sesungguhnya, saya harus merasa malu karena kebodohanku dalam mengatur siasat sehingga banyak anak buah Goanswe yang tewas ketika kawan-kawan Menteri Hou melakukan penghadangan ketika itu. Memang, aku cuma bisa berkelahi saja, sama sekali tidak mengerti akan siasat-siasat perang seperti Beng Goanswe, tidak mengapalah. Yang penting Menteri Hou dapat diselamatkan, dan itu pun berkat bantuan Chiang Kun dan kami sudah hamat berterima kasih. Tek, Lui Kong Tong Chiak menarik napas panjang. Dia teringat akan peristiwa penghadangan kereta yang ditumpangi Menteri Hou sebagai tawanan itu. Betapa dia hampir saja gagal mempertahankan tawanan itu. Tak disangkanya akan muncul si pemuda kusir kereta yang memiliki kesaktian luar biasa itu. Untung pemuda itu berotak miring sehingga perkelahian tidak dilanjutkan. Kalau sampai dilanjutkan, mungkin saja tawanan sudah dirampas oleh para pemberontak. Pemuda itu lihai bukan main. Dia sendiri yang sudah mampu menyempurnakan ilmunya sehingga mencapai tingkat terakhir, yaitu tingkat-tingkat 13 terpaksa ketika beradu tenaga, terdorong mundur. Biarpun belum dapat ditentukan siapa yang akan kalah atau minang kalau perkelahian diteruskan, akan tetapi kalau dia harus sibuk menghadapi pemuda lihai itu, bukankah tawanan itu akan mudah dilarikan orang? Pasukannya sudah terdesak ketika itu. Pembersihan yang kita lakukan di lembah yang C itu memang dapat dikata berhasil. Akan tetapi, mereka itu hanya sebagian kecil saja daripada gerombolan yang memberontak, yang kabarnya semakin besar dan kuat, saja karena bantuan rakyat. Dan lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya berita bahwa kaum sesat dari dunia hitam telah bangkit dan dipimpin oleh keturunan si Raja Kaum Hitam setengah abad yang lalu. Orang itu juga menamakan dirinya seperti leluhurnya yaitu Raja Kelelawar. Hal ini sungguh mendatangkan kegelisahan. Mereka itu lebih kejam dan lebih ganas dibandingkan dengan para pemerontak. Para pemerontak itu hanya menentang pemerintah, akan tetapi kaum sesat itu tidak memakai peraturan lagi, mengganas dan melakukan kejahatan tanpa pandang bulu, merusak kehidupan rakyat. Dan mereka itu memiliki kepandayan yang tinggi. Hem, ingin aku dapat bertemu dan berhadapan dengan iblis itu Jenderal Bengtian mengepal tinjunya. Aku pun sudah mendengar tentang itu, sambung talui Kong Tong Chiak. Aku mendengar bahwa dia memang sakti seperti iblis sendiri. Jangan-jangan dialah yang mengunjungi wuungan istana beberapa malam yang lalu. Kim Ichiang Kun yang mengejar bayangan kedua orang itu melaporkan bahwa mereka memiliki gerakan cepat seperti setan, berlomcatan dan berlarian di atas wuungan kompleks istana dengan amat ringannya dan sukar disusul. Siapa lagi yang mampu meninggalkan pasukan pengawal yang rata-rata memiliki kepandayan yang cukup tinggi itu dengan mudah, kecuali iblis itu sendiri hem, benar kiranya dugaanmu itu, Tong Chiang Kun. Di antara kita bertiga ini, akulah yang pernah merasakan kelihayannya, eh haha tanda tanya seru Jenderal Bengtian. Ahaha si pendek Tong Chiak juga berseru kaget dan heran. Sesungguhnya lah, baru kemarin aku bertemu dan bertanding melawan iblis itu. Dan terus terang saja kuakui bahwa aku bukan tandingannya. Padahal waktu itu aku sudah dibantu oleh murid pertama dari suamiku. Kami berdua tergesak dan nyaris tewas tentu saja dua orang jagoan istana itu tertegun. Hampir mereka tidak dapat menerima kebenaran cerita itu kalau tidak mendengar sendiri dari mulut Siang Hau Nyo Nyo. Mereka tahu benar siapa adanya Wan Tatua yang berada di depan mereka ini. Pengawal pribadi Kaisar. Mereka tahu betapa lihainya nenek ini dan mereka pun sudah mendengar siapa pula suami nenek ini. Suhengnya sendiri, ketua partai pedang langit, keturunan Sien Kun Butek, datuk besar utara jaman abad Lampau. Mereka sudah pernah samar-samar mendengar tentang apa yang telah terjadi antara suami istri sakti itu. Oleh karena itu, mereka merasa sungkan dan sungguh pun mereka merasa heran sekali mendengar bahwa iblis Raja Kelelawar itu menyerang si nenek yang dibantu oleh murid utama suaminya. Mereka tidak berani mendesak atau bertanya lebih lanjut. Di dalam hati, kedua orang jagoan ini berdebar penuh ketegangan. Nenek ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat, tidak banyak selisihnya dengan mereka sendiri, dapat dikatakan setingkat. Biarpun demikian, melawan iblis itu, padahal sudah dibantu oleh murid utama suaminya, masih kalah dan nyaris tewas. Padahal, mereka pun pernah melihat kelihayan murid utama itu, ialah Yap Kiong Li. Murid utama ini boleh dibilang telah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian gurunya sehingga dapat dibilang hampir selihai gurunya. Pemuda itu sering datang ke kota raja dan semua orang gagah di kota raja mengenalnya. Hem, jelas bahwa tentu iblis itu yang muncul di kota raja peklui kong berkata sambil mengepal tinju. Aku harus berhati-hati, memang kita harus berhati-hati, kata siang hou nyo nyo. Akan tetapi aku mendengar dari pelaporan para dayang dari pekji dan angji yang diutus oleh murid-muridku itu menyelidiki ke tempat pertemuan kaum susat, bahwa si iblis itu bersama dengan pembantunya akan mencari Tung Hetiau, Raja Wali Lautan Timur, yang pada waktu itu tidak muncul. Jadi, mungkin dia hanya lewat saja di sini, si cebol mengangguk. Menurut pengamatan paduka, benarkah iblis itu keturunan si raja kelelawar beberapa puluh tahun yang lalu seperti tersebut dalam dongeng-dongeng itu ku rasa benar demikian, karena ilmu silat yang dimainkannya itu tentulah Kim Leong Sin Kun seperti yang pernah ku dengar, dan ilmu ginkangnya itu tentulah Bu Eng Hue E Teng yang membuat aku mati kutu. Ku rasa, untuk masa kini, tidak ada lagi orang yang mampu menandinginya, nenek itu memandang kepada peklui kong dengan sinar matlah, tajam penuh selidik. Menurut penuturan Owi Yang Kuan Ek dalam percakapannya dengan suaminya, si cebol ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam perguruan Soa Wupai. Ingin sekali ia tahu, bagaimana jika si cebol ini menandingi raja kelelawar. Mana yang lebih liai antara ilmu si iblis itu, yalah Pet Hong Sin Chiang atau Kim Leong Sin Kun dibandingkan dengan ilmu silat teratai Soa Wulian dan ilmu pukulan pusaran pasir maut? Pek, Lui Kong Tong Chiang tersenyum dingin. Hem, sekali-kali aku ingin sekali berkenalan dengan ilmu-ilmunya. Tentu saja hal itu akan sukar terkabul karena aku terikat oleh tugas di dalam istana. Akan tetapi, ingin sekali aku mencoba ilmuku, apakah mungkin dapat untuk dipakai menghadapinya? Aku rasa, yang paling sukar dilawan adalah Bu Eng Hwe E Teng itu karena kalau benar dia telah mewarisi ilmu itu dengan sempurna, kiranya di dunia ini sukar dicari orang yang akan mampu menandingi kecepatannya. Kecuali apabila Lo Chiang Pusin Yok Ong hidup kembali. Akan tetapi, dengan kecepatan gerak tangan ilmu silat teratai Soa Wulian, ku rasa iblis itu tidak akan mudah untuk menundukanku, si cebol ini mengakhiri kata-katanya dengan kalimat yang penuh dengan kepercayaan akan kehebatan ilmunya senindiri. Ucapan itu bukan sekedar kesombongan kosong belaka. Semenjak dia berhasil mencapai tingkat tertinggi dengan ilmu keturunannya, belum pernah ada lawan yang mampu mengalahkan dia. Apalagi jika dia mengeluarkan ilmu silat Soa Wulian karena kedua lengannya dapat bergerak dengan luar biasa cepatnya sehingga nampak seperti ribuan tangkai bunga teratai mencuat di antara daun-daun teratai di telaga pasir. Karena ilmunya ini, selain julukan Pek Lui Kong, Malaikat Halilintar, dia pun kadang-kadang dijuluki si lengan seribu. Jenderal Beng Tian menarik napas panjang. Dia pun amat tertarik. Tentang ilmu Bueng Hue titik teng itu, ku rasa Tong Chiang kun salah duga kalau mengira tidak ada orang yang akan mampu menandinginya. Ketika aku mengejar-ngejar ketua lembah, aku bertemu dengan seorang kakek yang memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya. Kakek itu dengan menggendong seorang gadis masih mampu menggandeng tangan si ketua lembah dan melarikan diri bebas dari kepungan beribu orang para jurid pilihan. Padahal di sana masih ada aku sendiri dan dua orang pengawalku. Bayangkan saja betapa hebat ginkangnya, memang banyak terdapat orang-orang tak terkenal yang sakti, kata Siang Hong Nyo Nyo. Para anak buah angji yang beruntung dapat menyaksikan pertemuan rahasia kaum sesat itu mengatakan bahwa seorang kakek telah berhasil menundukkan kesombongan iblis itu dalam ilmu ginkang yang luar biasa. Kakek itu memperkenalkan diri sebagai murid bungsu Sin Yok Ong, Raja Tabib Sakti, Oh. Jadi lo Ciam Pusim Yok Ong masih mempunyai murid kata General Beng Tian. Kalau begitu, kakek yang ku hadapi itu tentulah dia juga orang yang mungkin demikianlah adanya. Tentang murid-murid Sin Yok Ong, aku masih mengenal seorang muridnya yang lain, yaitu Su Heng dari murid bungsu itu. Dia adalah ketua perguruan Leong Ipang, jubah naga, kakek berjubah naga pek, Klui Kong berseru kaget. Ali, tidak kusangka. Pantas saja ilmu silatnya sedemikian hebat. Wah, kalau demikian halnya, si iblis Raja Kelelawar tentu akan banyak menemui kesulitan dalam pemunculannya ini. Murid-murid Sin Yok Ong, Hem, Beng Go Answe, benarkah bahwa ketua orang-orang lembah itu diselamatkan oleh kakek murid bungsu dari Sin Yok Ong? Memang dia diselamatkan seorang kakek, akan tetapi aku tidak yakin apakah benar kakek itu sama dengan kakek yang telah muncul dalam pertemuan rahasia para kaum sesat atau bukan. Aku tidak tahu benar apakah dia itu murid Sin Yok Ong ataukah orang lain, jawab jenderal itu. Hei, aku ingat sekarang tiba-tiba siang Hong Nyo Nyo berseru keras. Aku membawa seorang gadis yang pernah bersama-sama dengan ketua lembah itu. Aku malah membawanya kesini dari perlawatanku ke tempat menteri Kang Tempohari. Mungkin ia tahu di mana adanya kawannya itu. Hei, kamu pelayan yang di luar. Cepat panggil Hei, Ji dan Ang Ji kesini, suruh mereka membawa tamunya mendengar perintah ini. Hei, Hei, klien yang mendengarkan di ruangan samping tentu saja menjadi terkejut sekali. Jantungnya berdebar tegang. Ia akan dihadapkan dengan dua orang jagoan istana yang pernah dilawannya itu. Mereka tentu akan mengenalnya kalau begitu. Akan tetapi ah, mengapa ia mesti takut? Bukankah ayahnya sekarang telah bebas, bukan menjadi pemberontak lagi, bukan menjadi buronan pemerintah atau orang hukuman lagi? Akan tetapi kalau ia dituduh sebagai komplotan orang-orang lembah itu. Ah, perduli amat. Bagaimanapun juga, ia bukanlah komplotan mereka. Ia termasuk anggota kelompok yang dipimpin oleh Li Upang, sedangkan orang-orang lembah pimpinan Kwee Tiong Li itu adalah kelompok yang berada di bawah perlindungan Beng Cu Tzu Siang Yeu. Ketika Dayang itu datang, dengan sikap tenang saja Pek Lian bersama Pek In dan Ang In pergi menghadap memenuhi panggilan Siang Hou Nyo Nyo. General Beng Tian memandang tajam ke arah gadis itu, kemudian dia pun berseru dengan suara keras, Ah, benar. Inilah gadis itu. Aku pernah berhadapan dengan ia ini sampai dua kali. Pertama ketika ia muncul secara tiba-tiba dari balik gerobak tokoh ban Kwee itu dan membantu ketua lembah yang menyamar sebagai prajuritku. Kedua ketika ia diselamatkan oleh kakek sakti itu. Benar begitu bukan? Nona Ho Pek Lian maklum bahwa ia tidak mungkin dapat mengelak dan menyangkal lagi, maka ia pun dengan sikap tenang sekali mengangguk. Benar, akulah gadis itu. Akan tetapi sekali lagi ku jelaskan kepada siapa saja bahwa aku bukanlah teman orang-orang lembah itu. Aku baru mengenal dia pada saat dia menyamar sebagai prajurit itu. Pada saat itu aku tidak tega melihat dia dikeroyok banyak prajurit, Pek Lian bersikau tenang dan sedikitpun ia tidak kelihatan takut. Sementara itu, Pek Lui Kong Tongciak juga memandang Nona itu dengan penuh perhatian. Dia merasa seperti pernah bertemu dengan gadis ini, akan tetapi dia lupa lagi entah kapan dan di mana. Akan tetapi Nona selalu bersama dengan pemuda pemimpin lembah itu, maka tentu saja kami menyangka bahwa Nona adalah anggauta mereka pula. Sekarang kami ingin bertanya kepadamu, Nona, di manakah kawanmu pemimpin lembah itu? Namanya Kwe E. Tiong Li, bukan? Dan dia itu termasuk kelompok manakah Taciangkun salah sangka kalau mengira aku selain bersama dengan dia. Sejak aku diselamatkan oleh kakek sakti, aku lalu memisahkan diri. Aku tidak tahu ke mana kakek dan pemuda itu pergi. Memang benar namanya Kwe E. Tiong Li, akan tetapi aku tidak tahu dia termasuk kelompok mana, ah, Nona. Sebagai seorang tua biasa tentu saja aku bisa percaya omonganmu. Akan tetapi sebagai prajurit, aku terpaksa tidak danat menerimanya begitu saja tanpa penyelidikan. Kami harus menahanmu untuk menyelidiki kebenaran kata-katamu. Tiong Puteri, bolahkah aku membawa gadis ini sebentar saja? Kami ingin menyelidikinya siang Hong Nyo Nyo mengangguk dan menoleh kepada Pek Lian. Akan tetapi ku minta dengan sangat kepada Bengko Answe untuk memperlakukan gadis ini baik-baik. Aku suka kepadanya, ia tabah dan gagah, dan aku percaya bahwa ia memberi keterangan yang sebenarnya baik, jawab jenderal itu. Lalu dia memberi perintah kepada bawahannya. Bawa gadis ini ke kantorku perwira itu bersama beberapa orang prajurit melangkah masuk. Pek In dan Ang In memandang bingung, merasa serba salah. Dengan metu gelisah dan bersedih mereka itu memandang kepada Pek Lian dan kepada Subo mereka berganti-ganti, tak tahu harus berbuat bagaimana. Akan tetapi, Pek Lian yang memiliki kekerasan hati itu tentu saja tidak mau ditangkap secara mudah begitu saja. Selama ini ia juga menjadi tawanan siang hou nyo nyo dengan dua orang muridnya, akan tetapi ia lebih diperlakukan sebagai sahabat atau tamu daripada sebagai tawanan. Selain itu, juga ia merasa bahwa ia kini adalah puteri seorang menteri yang telah bebas dari hukuman pula. Mana mungkin ia membiarkan dirinya ditangkap oleh perwira muda dan delapan orang prajuritnya itu. Maka, ketika perwira itu hendak menangkap lengannya, ia pun relangkah mundur dan mengelak. Nona, menyerahlah untuk kami tangkap. Jangan sampai kami mempergunakan kekerasan, kata perwira muda itu yang merasa malu karena sambaran tangannya tadi dengan mudah dapat dilakukan oleh Nona yang hendak ditangkapnya. Peklian memandang dengan senyum dingin. Hem, hendak kulihat apakah akan mudah begitu saja kalian menangkap aku yang tidak berdosa. Perwira muda itu menjadi merah mukanya dan dia pun memberi aba-aba kepada delapan orang prajuritnya. Ringkus gadis ini delapan orang prajurit itu lalu mengurung dan serentak maju untuk menangkap kedua lengan Peklian. Akan tetapi, dengan langkah-langkah teratur perkelian mengelak sambil menggerakkan kedua tangannya. Terdengar suara plak, plak beberapa kali dan tiga orang prajurit terhuyung ke belakang. Melihat ini, lima orang prajurit yang lain menjadi penasaran dan marah. Tak mereka sangka bahwa gadis itu akan melawan. Mereka pun serentak menubruk ke depan. Akan tetapi kembali Mereka hanya menubruk tempat kosong saja dan tangan Peklian sudah menampar dua orang prajurit lagi yang terhuyung dan terpelanting dengan muka biru terkena tamparan. Kini perwira muda itu menjadi marah dan dia sendiri pun maju, dibantu oleh delapan orang prajuritnya. Akan tetapi, Peklian sudah mengambil keputusan untuk melawan. Ia tidak akan membiarkan orang menangkapnya dengan mudah tanpa berlawanan. Biarlah ia tertawan karena kalah, bukan karena takut. Maka terjadikah perkelahian antara sembilan orang pengeroyok itu dengan Peklian? Pekin dan Angin yang melihat perkelahian ini, tersenyum-senyum melihat betapa Peklian membuat sembilan orang itu kocar kacir. Dan karena yang hadir adalah ahli-ahli silat, mereka pun tertarik. Bahkan Jenderal Bengtian setengah membiarkan perkelahian itu terjadi dan dia pun kagum melihat sepak terjang gadis itu. Bukan main pikirnya. Boleh juga gadis muda ini, diam-diam dia memperhatikan gerakan-gerakan Peklian dan dia merasa heran. Dasar gerakan gadis itu menunjukkan bahwa ia telah mempelajari ilmu silat yang baik dan bersih. Akan tetapi mengapa begitu campur aduk, seolah-olah gadis itu telah menggabungkan beberapa macam ilmu silat dari aliran-aliran yang berbeda dalam gerakan silatnya. Kadang-kadang gerakan silatnya bergaya harimau tutul, kadang-kadang seperti gaya ular dan ginkangnya juga amat baik, membuat tubuhnya dapat bergerak ringan sekali. Jelaslah bahwa gadis ini bukan orang sembelarangan dan telah menerima pendidikan ilmu silat dari guru-guru yang baik. Sembilan orang para jurid itu benar-benar dibuat kewalahan oleh Peklian. Nona ini bukan hanya menghindarkan diri untuk ditangkap dengan kera mengelap atau menangkis, akan tetapi juga membagi-bagi pukulan dan tamparan, walaupun Nona itu tidak pernah mempergunakan pukulan maut yang dimaksudkan untuk membunuh lawan. Hal ini pun diketahui dengan baik oleh para ahli silat yang melihat perkelahian ini dan diam-diam mereka merasa kagum juga kepada Nona muda ini yang agaknya masih mampu mengendalikan perasaannya. Jenderal Bengtian merasa sungkan untuk turun tangan sendiri terhadap seorang gadis muda seperti Peklian. Akan tetapi dia pun maklum bahwa gadis ini tidak boleh dipandang ringan dan kalau dia hanya menyuruh perwira-perwira saja agaknya akan sukar untuk menangkapnya. Oleh karena itu, melihat sembilan orang itu kembali jatuh bangun, dia lalu membentak dan menyuruh mereka mundur sambil memberi isyarat kepada dua orang pengawal pribadinya yang sejak tadi berjaga-jaga di dekat pintu. Dua orang pengawal pribadi dari Jenderal Bengtian ini adalah sete-sutenya sendiri, maka biarpun tingkat kepandayan mereka tidak setinggi Seng Jenderal, namun mereka merupakan dua orang tangguh yang berilmu tinggi. Dua orang pengawal ini maklum bahwa atasan atau juga suheng mereka itu sungkan turun tangan terhadap nona muda itu, maka mereka pun mengangguk dan keduanya lalu maju menggantikan perwira muda dan delapan orang prajuritnya yang sudah keluar dari situ dengan muka matang biru. Seorang di antara mereka lalu menyelonong ke depan dan tangannya menyambar, mencengkeram ke arah pundak Peklian. Ada angin bersuit ketika tangan ini meluncur ke depan. Peklian sudah maklum akan kelihayan dua orang ini, maka ia pun sudah siap-siap dan cepat mengerahkan tenaganya menangkis tangan yang mencengkeram itu. Plak sambil menangkis, Peklian menggunakan tangan kanan untuk memukul ke arah dada dan ia terkejut bukan main melihat betapa lawannya sama sekali tidak mengelak atau menangkis melainkan menerima pukulan itu begitu saja dengan dadanya. Buk kepalan tangan Peklian itu mendarat di dada dengan empuk saja. Ia merasa seperti memukul benda lunak yang kenyal seperti karet. Peklian terkejut dan maklumlah ia bahwa lawannya ini memiliki kekebalan yang amat kuat. Maka ia pun cepat mencabut pedangnya. Biarpun ia menjadi tawanan siang hou nyo nyo dan dua orang muridnya, akan tetapi ia telah dipercaya setelah ia bersama dengan mereka ikut melawan musuh dan ia pun diperbolehkan membawa pedang di pinggangnya. Kini Peklian yang maklum bahwa kalau hanya dengan kedua tangan kosong tak mungkin ia mampu menghadapi dua orang pengawal jenderal Bengtian, telah mencabut pedangnya. Dengan ilmu pedang yang dipelajarinya dari gurunya yang baru dan liai, yaitu Liu Pang atau lebih terkenal dengan sebutan Liu Tuako, Beng Cu yang amat disedani itu, Peklian mulai memainkan pedangnya menghadapi pengawal pribadi jenderal Bengtian yang hendak menangkapnya. Pedangnya bergerak indah dan kuat, mementuk gulungan sinar yang menyilaukan matu dan mengeluarkan suara berdengung-dengung. Akan tetapi, pengawal yang masih seti sendiri dari Bengko Answe itu tetap menghadapinya dengan kedua tangan kosong. Pengawal yang tangguh ini pun maklum akan kelihayan pedang si nona muda, maka dia pun mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu ilmu pukulan yang amat hebat dari perguruan mereka. Pukulan ini bernama Hong K. H. I. Chiang, pukulan tangan udara hampa, yang amat hebat. Dari jarak jauh saja pukulan ini mampu melukai lawan karena mengandung getaran seperti petir menyambar. Juga, pukulan ini mengeluarkan suara berdentam dan meledak-ledak. Dengan kedua lengan yang nempuh ini, yang dipenuhi getaran tenaga sinkang yang amat kuat, pengawal itu berani menghadapi pedang peklian, bahkan berani menangkis pedang dengan lengan telanjang. Ilmu pedang peklian adalah ilmu pedang pilihan yang merupakan ilmu silat tinggi. Akan tetapi, gadis ini belum begitu lama menjadi murid Liu Taihia atau Liu Pang, maka ilmu pedangnya selain kurang matang, juga tenaga sinkangnya belum dapat mengimbangi sifat ilmu pedang yang hebat itu. Oleh karena itulah, kini menghadapi seorang lawan yang memiliki ilmu silat tinggi, setelah lewat 30 jurus, ia mulai terdesak. Padahal, pengawal kedua belum juga maju membantu temannya. Sementara itu, Pek Lui Kong Tongciak yang sejak tadi menonton perkelahian itu selalu memperhatikan gerakan-gerakan peklian dan mengingat-ingat di mana dia pemah melihat gadis ini. Setelah memperhatikan ilmu pedang dari gadis itu, barulah dia teringat. Tahan teriaknya dan dia pun meloncat ke dalam arna pertempuran. Melihat majunya si cebol, Pek Lian terkejut dan mengira bahwa si cebol botak itu hendak menangkapnya, maka ia pun sudah membalikan tubuhnya ke kiri, meninggalkan pengawal liai itu dan menggunakan pedangnya untuk menyerang Pek Lui Kong Tongciak. Hiat Pek Lian menerjang dan mengangkat pedangnya tinggi di atas kepala lalu membacok ke arah kepala botak si cebol. Hem Pek Lui Kong berseru, kedua tangannya bergerak dan pandang macam Pek Lian menjadi silau karena kedua tangan itu seolah-olah berubah menjadi banyak sekali dan tahu-tahu pergelangan tangan kanannya kena ditotok dan dalam sekejap metu saja pedangnya telah berpindah tangan. Aku sekarang mengenal gadis ini kata Pek Lui Kong sambil meloncat mundur kemudian melempar pedang rampasan itu ke atas lantai. Tidak salah lagi. Nona, bukankah engkau gadis yang menghadang iring-iringan kereta tawanan di sebelah utara kota Kong Goan, di dusun Hong Kong C itu? Herani, hampir saja engkau dan kawan-kawanmu berhasil menculik Menteri Ho ketika pemuda gila kusir kereta itu mengamuk. Hampir separuh prajurit-prajuritku terbunuh. Bukankah engkau gadis yang memimpin penghadangan itu Pek Lian merasa serba salah untuk menjawab pertanyaan ini dan sementara itu, Jenderal Beng Tian dan Siang Ho Nyo Nyo, juga Pek In dan Ang In, terkejut bukan main mendengar ucapan Panglima Cebol yang tidak berpakaian sebagai Panglima itu. Alih Jenderal Beng berteriak hampir berbareng dengan nenek itu. Kemudian Jenderal itu melanjutkan, kalau begitu gadis ini harus ditawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melawan negara. Pengawal, cepat ringkus gadis ini pengawal yang seorang lagi bergerak cepat minubruk ke depan hendak menangkap pundak Pek Lian yang sudah tidak memegang pedang. Akan tetapi, tiba-tiba Pek Lui Kong Tongciak menggerakkan tangannya menangkis cengkeraman tangan pengawal yang tangguh itu. Eh, ha-ha pengawal itu terkejut dan meloncat ke belakang. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak. Apakah Pek Lui Kong telah menjadi gila? Apakah Panglima Pengawal aneh ini mau berhianat? Jenderal Beng Tian mengerutkan alisnya dan dengan penuh rasa penasaran dia memandang kepada rekannya sambil melangkah maju, juga bersiap siaga. Siang Ho Nyo Nyo juga melangkah maju, siap membantu jenderal itu menghadapi si cebol yang lihai. Tong Chiang Kun, apakah maksud Chiang Kun mencegah pengawalku menangkap gadis ini? Tanya jenderal Beng Tian dengan sikap hati-hati, tidak berani sembarangan bergerak sebelum mengerti benar duduknya perkara. Melihat sikap jenderal itu dan juga Siang Ho Nyo Nyo yang mengerutkan alis dan bersiap untuk melawannya, barulah Pek Lui Kong sadar akan keadaannya dan mengerti bahwa tindakannya tadi menimbulkan kecurigaan. Maka cepat-cepat dia menjura dengan hormat kepada jenderal itu dan berkata lantang, Beng Go Answe, saya kira engkau tidak ingin menentang keputusan Seri Baginda Kaisar yang baru saja dikeluarkan itu, bukan dengan sikap masih penasaran, tanpa mengurangi kewaspadaannya. Jenderal itu mengerutkan alisnya dan balas bertanya, apakah maksud ucap Anton Chiang Kun itu dengan sikap tenang dan ada kegembiraan terpancar dari pandang matanya, kegembiraan dari orang yang mengetahui suatu rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, Pang Lima Cebol itu kembali ke kursinya dan duduk. Beng Go Answe, untuk memulihkan keadaan negara yang dilanda kekeruhan, yang diakibatkan karena rasa tidak puas dari rakyat atas dipecat dan dihukumnya beberapa orang menteri, Seri Baginda telah memutuskan untuk memanggil kembali Wakil Perdana Menteri Keng dan membebaskan Menteri Kebudayaan Ho dan Menteri-Menteri lainnya, agar memangku kembali jabatan mereka, dengan tujuan agar rakyat menjadi tenang kembali. Bukankah demikian keputusan Seri Baginda benar? Akan tetapi apa hubungannya hal itu dengan pemberontak kecil ini? Tanya Beng Go Answe sambil menuding ke arah pekelian. Harap Go Answe suka bersabar. Ketahuilah, gadis ini adalah putri tunggal dari Menteri Ho Kiliong. Nah, kalau sekarang kita menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara, apa yang akan terjadi jika ayahnya mendengarkan hal itu? Tentu dia akan marah dan menolak untuk kembali ke istana. Padahal, Menteri Ho adalah sahabat baik Menteri Keng, bahkan pembebasan Menteri Ho merupakan syarat utama dari Menteri Keng. Hal ini tentu akan menimbulkan akibat luas dan kalau sampai bertentangan dengan keputusan Seri Baginda Kaisar, lalu siapakah yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang berani mempertanggung jawabkan? Tentu saja semua orang tertegun mendengar penjelasan Pek Lui Kong Tong Ciak itu. Semua metuk ini ditujukan memandang kepada pekelian dari kaki sampai kepala. Tentu saja mereka tidak pernah mengira bahwa gadis ini ternyata adalah seorang putri bangsawan, putri tunggal dari Menteri Ho yang amat terkenal itu. Jenderal Beng Tian sendiri menjadi lemas mendengar penjelasan itu. Dengan sinar metuk, tajam dia memandang gadis itu lalu bertanya, benarkah bahwa Nona adalah putri Menteri Ho dengan sikap angkuh pekelian berkata, Memang benar. Memangnya kenapa kalau begitu? Mengapa tidak diteruskan pengeroyokan atas diri kunah? Lihat saja sikapnya Pek Lui Kong berkata lagi. Dan harap Goan Sui ketahui bahwa Nona ini adalah murid dari jago pedang yang terkenal dengan sebutan Liu Taihia atau Liu Tuwako, Beng Cu yang terkenal memimpin para pendekar yang merasa tidak puas atas perlakuan pemerintah terhadap para menteri itu, Jenderal Beng Tian menjadi semakin kaget. Dia terbelalak memandang. Benarkah itu dahulu aku pernah bertanding melawan jago pedang Sui U itu sebelum aku mengabdi di istana, dan aku mengenal gaya permainan pedangnya, kata Pek Lui Kong tegas. Akan tetapi mengapalah selalu bersama-sama orang-orang lembah Jenderal itu bertanya dengan nada suara sanksi dan curiga. Apakah anehnya hal itu? Bukankah kedua pihak itu sama-sama memusuhi pemerintah? Nona ini merasa sakit hati karena ayahnya akan dihukum mati. Orang-orang lembah itu pun sakit hati karena mereka dikejar-kejar dan dibasmi oleh pasukan pemerintah. Kalau keduanya bertemu, tentu saja akan terjalin persahabatan sebagai kawan senasib sependerita ari, bukan Jenderal Beng Tian mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Ah, betapa bodohnya aku sekali ini. Nona Ho, maafkanlah kekasaran para pembantuku tadi, katanya kepada Pek Lian dan dia pun kembali ke kursinya. Pada saat itu, seorang prajurit datang melapor bahwa Hek Chiang Kun yang diutus oleh Jenderal itu ke tempat tinggal Wakil Perdana Menteri Kang telah tiba kembali. Mendengar ini, Jenderal Beng Tian lalu berkata, suruh tunggu sebentar kemudian dia menjurah kepada Siang Hou Nyo Nyo dan Panglima Tong Chiang. Harap maafkan karena saya terpaksa menunaikan tugas, Siang Hou Nyo Nyo lalu mengantar dua orang tamunya pergi, karena Panglima Tong Chiang juga minta diri. Pertemuan itu pun bubar dan kedua orang gadis itu setelah kini tahu bahwa Pek Lian adalah Putri Menteri Hou yang terkenal itu, segera merangkulnya. Ah, kiranya engkau adalah Putri Menteri Hou yang hebat itu. Ah, pantas saja sikapmu demikian angkuh kata Pek In dengan kagum. Sungguh nakal sekali. Kenapa tidak dari dulu kau katakan tentang dirimu? Ang In juga berkata gemas sambil mencubit sayang. Bagaimana aku berani mengaku Pek Lian berkata sambil tertawa. Kalau dahulu aku mengaku, tentu Enci berdua sudah menyerangku dan bagaimana aku akan dapat selamat? Tadipun kalau tidak ada Tong Chiang Kun, bukankah aku sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Siang Hou Nyo Nyo memang tidak pernah memperdulikan urusan politik, akan tetapi sebagai seorang yang menjunjung tinggi kegagahan, diam-diam ia pun merasa simpati kepada Menteri Hou yang berani itu, dan merasa suka kepada Pek Lian juga karena keberanian gadis ini. Sekarang, mendapat kenyataan bahwa gadis ini adalah Putri Menteri itu, ia pun merasa semakin suka. Sementara engkau menanti kedatangan ayahmu ke istana, engkau boleh tinggal bersama Pek In dan Ang In di sini, kata Nenek itu dengan sikap ramah. Pek Lian cepat memberi hormat kepada Nenek itu, penghormatan yang sungguh-sungguh, sebagai Putri seorang Menteri kepada seorang yang berkedudukan tinggi seperti Bibi Kaisar itu. Akan tetapi karena ia lebih kagum dan tertarik kepada Nenek ini sebagai seorang wanita sakti, maka ia tetap menyebut Lociampua sebagai penghormatan seorang ahli silat muda terhadap seorang tokoh besar yang jauh lebih tinggi tingkat ilmunya. Saya mengaturkan terima kasih atas semua kebaikan Lociampua dan harap sudi memaafkan segala kesalahan saya yang sudah-sudah terhadap Lociampua, melihat sikap dan mendengar pula tanda-tanda adanya orang yang memasuki ruangan itu, bahkan telah bersembah yang subuh. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara anak buah teucu yang melihatnya, demikian Pek In I menutup laporannya. Gurunya mengerutkan alis dan memandang heran. Ia tidak perlu memeriksa sendiri keruangan itu karena ia percaya penuh akan ketelitian muridnya ini mengingat akan cerita tentang munculnya dua bayangan orang yang amat lihai di gedung para bangsawan bahkan juga di istana, jangan-jangan yang memasuki ruangan sembahyang ini pun mereka itu, subuh, kata angin dan diam-diam dadis yang gagah perkasa ini melirik ke kanan-kiri dengan hati mengandung rasa jerih juga. Siapa tahu bayangan setan itu pada saat itu masih berada di situ. Akan tetapi, apa perlunya mereka berkeliaran di sini dan memasuki ruangan sembahyang tempat penyimpanan abu leluhur nenek itu bertanya sangsi, akan tetapi ia teringat akan dugaan Pek Luikong akan kemungkinan bahwa seorang di ancara dua bayangan itu adalah si Raja Kelelawar sendiri. Kalau benar yang datang ke istana ini adalah si Raja Kelelawar, Lalu apa maksudnya? Apakah iblis yang mengerikan itu masih terhitung keluarga istana dan diadatang untuk bersembahyang di depan abu leluhurnya sendiri? Siang Ho Nyo Nyo mengerutkan alisnya dan dengan termenungi apu lalu memasuki kamarnya sendiri. Dua orang muridnya yang melihat sikap subuhnya, maklum bahwa subuhnya sedang berpikir keras, maka mereka pun tidak berani banyak bertanya, melainkan mengiringkan subuhnya. Siang Ho Nyo Nyo duduk termenung di dalam kamarnya, di atas kursinya. Petin dan Angin, diikuti oleh Pek Lian, duduk di luar kamar menanti dan menduga-duga apa yang dipikirkan oleh nenek itu. Nenek itu melayangkan lamunannya. Gedung bungil ini dahulunya menjadi tempat tinggal keluarga pamannya yang menjabat sebagai kepala rumah tangga istana. Pamannya itu hanya mempunyai seorang putra yang kini menjadi kepala kuil istana, yaitu Bu Hang Seng Jin yang masih terhitung saudara sepupunya sendiri. Ketika masih muda, Bu Hang Seng Jin yang pangeran itu oleh ayahnya disuruh mempelajari ilmu silat tinggi dari seorang kepala kuil agama Tukau. Tentu saja pamannya itu mengharapkan agar putra tunggalnya itu kelak dapat menjadi seorang panglima atau perwira tinggi. Akan tetapi, tempat perguruan di mana pangeran itu belajar tidak hanya mengajarkan ilmu silat tinggi, melainkan juga keagamaan. Dan dia memang telah mewarisi ilmu silat tinggi, akan tetapi di samping itu juga mewarisi ilmu keagamaan yang mendalam. Bahkan agaknya, pemuda itu lebih condong mendalami agama daripada ilmu silatnya sehingga setelah tamat belajar silat, dia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, bahkan lalu masuk menjadi pendeta agama itu dengan julukan Bu Hang Seng Jin. Kemudian, sebagai seorang tosu dia lebih senang mengembara di kalangan rakyat untuk menyebarkan agama Tukau. Tentu saja hal ini amat mengecewakan hati pamannya. Watak pamannya itu keras dan perbuatan putranya itu dianggap merendahkan martabat dan nama keluarga. Maka dengan jalan kekerasan pamannya lalu mengurus pasukan mencari putranya itu. Sampai bertahun-tahun usaha itu dilakukan dan akhirnya dengan bantuan para pembesar dan pasukan, putranya dapat dibawa kembali ke istana. Akan tetapi, Bu Hang To Jin juga memiliki watak yang sama kerasnya dengan ayahnya. Dia berkeras tidak mau menjadi prajurit. Perbantahan terjadi dan akhirnya, pamannya yang keras hati itu menjebloskan putranya ke dalam penjara. Akan tetapi, Bu Hang To Jin tetap berkeras kepala. Hal ini amat mengesalkan hati pamannya sehingga diamakan hati dan jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Hal ini amat mendukakan hati Bu Hang To Jin. Akan tetapi bagaimanapun juga, dia tidak suka akan kekerasan, tidak mau menjadi prajurit. Dia tidak meninggalkan istana, akan tetapi dia bahkan memasuki istana dan menjadi pendeta di situ. Akhirnya, Kaisar mengangkatnya menjadi kepala kuil dan juga menjadi penasihat. Dan gedung istana mungil ini, karena tidak ada yang menempati lagi, oleh Kaisar lalu dihadiahkan kepadanya. Ketika lamunannya melayang-layang sampai sejauh itu, Shang Ho Nyo Nyo lalu teringat akan kakak sepupunya itu. Hem, tentu saja dia, siapa lagi? Tentu Bu Hang Seng Jin yang datang bersembah yang di sini, menyembah yang ni arwah mendiang paman. Tentu saja dengan kepandainya yang tinggi, dia dapat datang tanpa terlihat oleh para dayang. Sebaiknya ku tanyakan sendiri kepadanya, wanita itu pun lalu bangkit dari tempat duduknya dan melangkah keluar kamar, wajahnya tidak sekeru tadi. Perk, Ji dan Ang Ji, aku mau kembali ke istana, katanya kepada dua orang muridnya itu. Tanpa menanti jawaban, nenek itu melangkah cepat meninggalkan mereka yang tentu saja hanya dapat mengangguk dan tidak berani bertanya. Malam yang kelam. Hujan rintik-rintik membuat hawa dingin sekali. Suasana di kompleksi istana amat sunyi menyeramkan. Bukan hanya karena kelamnya malam gelap gulita, melainkan terutama sekali dengan adanya cerita tentang tamu yang misterius maka suasana menjadi nampak sunyi dan menyeramkan. Para petugas jaga merasakan ini dan mereka memperketat penjagaan, bersikap waspada. Namun, makin tegang hati mereka, makin menyeramkanlah suasananya. Lewatnya seekor kucing di atas genteng saja sudah cukup untuk membuat jantung berdepak seolah akan pecah dan membuat darah tersirap meninggalkan muka. Lampu-lampu teng yang dipasang oleh para hamba istana tidak mampu memberi penerangan yang cukup, bahkan kabut tipis yang diciptakan oleh hujan rintik-rintik itu membuat lampu-lampu itu nampak seperti cahaya-cahaya yang aneh menyeramkan. Tiga orang gadis itu bukanlah orang-orang yang lemah. Sama sekali bukan. Petin dan Angin adalah murid-murid kesayangan Siang Ho Nyo Nyo dan mereka telah memiliki tingkat ilmu silat yang tinggi, lebih tinggi dari kepandayan Ho Pek Lian. Dan Pek Lian sendiri, biarpun belum selihai dua orang gadis itu, namun sudah merupakan seorang gadis yang hebat ilmu silatnya, dan jarang ada orang yang akan mampu menandinginya. Mereka bertiga ini sudah jelas sekali bukan orang-orang penakut, bahkan tidak pernah merasa takut menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, pada malam hari ini, ada rasa ngeri dan takut menyelinap dalam hati masing-masing dan mereka mencoba untuk menyembunyikannya dengan melalui obrolan yang asik di dalam ruangan duduk itu. Rasa takut bukan datang dari luar, melainkan dari dalam batin kita sendiri. Rasa takut timbul dari permainan pikiran sendiri yang membayangkan hal-hal yang mengerikan. Kalau kita menghadapi segala sesuatu tanpa bayangan pikiran akan hal-hal yang belum ada ini, maka rasa takut tidak akan muncul. Umpamanya, kita duduk seorang diri di dalam kamar dalam suasana yang sunyi. Pikiran kita teringat akan cerita orang tentang adanya setan dalam kamar, tentang hal-hal yang mengerikan lain, maka pikiran itu lalu membayangkan hal-hal yang tidak ada. Dalam keadaan seperti itu, suara seekor tikus melanggar sesuatu saja sudah cukup untuk menimbulkan bayangan dalam pikiran tentang munculnya setan yang menakutkan. Timbulah rasa takut dan rasa takut ini membuat orang tidak waspada sehingga ada bayangan sedikit saja lalu bisa kelihatan seperti setan oleh metuk kita yang sudah terselubung rasa takut. Kewas padaan yang menyeluruh, perhatian yang menyeluruh terhadap apapun yang terjadi di depan kita, akan meniadakan rasa takut itu. Tiga orang gadis itu, dalam keadaan diliputi rasa ngeri dan takut akan kemungkinan munculnya hal-hal yang tidak mereka inginkan, terutama sekali munculnya dua bayangan yang dihebohkan itu, dan juga adanya bekas-bekas orang bersembah yang di dalam ruangan penyimpanan Abu Leluhur, mencoba untuk melarikan diri dari rasa takut dengan jalan mengobrol. Mereka saling menceritakan pengalaman dan riwayat masing-masing dan dalam kesempatan itu, mereka merasa menjadi semayan akrab satu sama lain. Airh, ternyata engkau mempunyai banyak guru yang sudah amat terkenal di dunia Kang Ou. Mula-mula Wang Ho Su Hiap, empat orang pendekar Wang Ho yang terkenal itu menjadi guru-gurumu, kemudian engkau digembleng pula oleh Liu Tai Hiap yang terkenal itu. Pantas saja engkau lihai sekali, adik kalian, kata Ang Enmi Muji. Ah, jangan terlalu memuji, Enci Ang biarpun aku mempunyai lima orang guru, akan tetapi dibandingkan dengan engkau atau Enci Pek yang hanya mempunyai seorang guru saja, aku masih belum ada setengahmu. Aku masih harus banyak belajar dari kalian, hem, sesungguhnya tidak demikian, adik kalian. Ilmu silatmu sudah cukup hebat, hanya agaknya engkau masih kurang dalam latihan. Ilmu-ilmumu itu belum dapat kau kuasai dengan matang. Kalau sudah matang, tentu aku bukan lawanmu karena engkau mempunyai ilmu yang lebih lengkap dan banyak ragamnya. Kalau engkau bisa merangkai semua itu, tentu engkau benar-benar akan tangguh sekali, bantah pula Ang En. Selagi Pek Lian hendak membantah untuk merendahkan diri, tiba-tiba Pek In memandang kepada mereka dengan metel, terbelalak dan nona ini menaruh terunjuk di depan mulut sambil mendesis lirih, SSS Hahahaha. Tanda seru Ang En dan Pek Lian melihat perubahan muka yang menjadi tegang itu. Dan mereka berdua menjadi waspada. Melihat betapa cuping hidung Pek In berkembang kempis, mereka pun menggerakkan cuping hidung mencium-cium dan barulah mereka dapat menangkap bau yang agak harum itu. Dan mereka merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang, leher terasa dingin karena serem. Itu adalah bau waspdu pahil. Miraka bertiga saling pandang. Mereka lalu bangkit dan atas isyarat Pek In, ketiganya lalu berganti pakaian ringkas. Dengan hati tegang mereka mengadakan persiapan, kemudian dengan hati-hati sekali, mengerahkan ginkang agar jangan sampai langkah kaki mereka bersuara, dipimpin oleh Pek In, ketiganya lalu keluar dari situ dan menuju ke belakang, ke arah datangnya bau asap hiu itu yang datang dari arah belakang, dari ruangan sebah yang tempat penyimpanan abu leluhur. Mereka bergerak sigap dan seluruh aurat syaraf menekah-menegang. Jantung mereka berdebar penuh ke tegangren ketika, mereka berindap-indap menuju ke ruangan semelah yang itu. Makin dekat dengan ruangan itu, bau depas semakin keras minusuk hidung. Betapa beraninya orang itu, pikir mereka. Membakar hiu di rumah orang sedemikian menyoloknya, seolah-olah tidak memperdulikan penghuni rumah dan tidak takut dipergoki. Akan tetapi, bulu tengkuk mereka meremang kalau mereka teringat akan kata-kata Pek Lui Kong Siang tadi. Jika benar dugaan si cebol itu yang mengatakan bahwa orang yang berkeliaran di komplek istana pada beberapa hari yang lalu adalah si Raja Kelelawar, maka mungkin sekali orang yang membakar hiu dalam mangan itu adalah si iblis itu senindiri. Jika hal ini benar, maka amatlah berbahaya untuk didekati. Iblis itu kabarnya memiliki kepandayan yang amat hebat dan apa yang mereka saksikan ketika iblis itu berkelahi dengan siang hou nyo nyo sudah cukup membuat mereka jerih. Nyo ka maklum bahwa kalau yang membakar hiu adalah Raja Kelelawar, maka mereka bertiga bukanlah tandingan iblis itu dan menyerbu masuk sama saja dengan membunuh diri atau mati konyol. Oleh karena itu setelah tiba di luar ruangan yang pintunya tertutup itu, mereka berhenti dan saling pandang dengan ragu-ragu. Kita pukul saja tanda bahaya bisik angin kepada kakaknya. Pekin menggeleng kepalanya. Jangan dulu, bisiknya kembali. Kita masih belum yakin. Kalau benar musuh, memang baik sekali memukul tanda bahaya. Bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau dia sudah pergi? Berarti mengegerkan istana dengan sia-sia dan tentu Kim Ichi yang kun akan marah-marah kepada kita. Kita tunggu sebentar, tiba-tiba mereka bertiga terkejut dan cepat menyelinap dan bersembunyi di balik tiang besar sambil mengintai ke depan. Daun pintu ruangan sebelah yang itu terbuka perlahan dari dalam. Keadaan menjadi semakin menyeramkan. Mereka bertiga memasang meta, memandang tanpa berkedip. Daun pintu terbuka perlahan-lahan dan di antara keremangan sinar lilin, mereka melihat dua sosok tubuh yang tinggi kurus, mengenakan pakaian ringkas serba hitam. Wajah mereka itu ditutupi kain hitam dari kepala sampai ke leher dan hanya sepasang neti mereka saja yang nampak bersinar-sinar seperti bintang kecil. Dari bentuk tubuh mereka, tiga orang gadis yang mengintai itu dapat menduga bahwa seorang di antaranya tentulah wanita. Hoppe klien memandang dengan penuh perhatian dari tempat persembunyiannya. Yang pria mungkin si iblis raja kelelawar, pikirnya. Badannya juga jangkung kurus, pakaiannya hitam-hitam, sepasang matanya mencorong. Dan wanita itu, matanya begitu jeli, bukankah itu si maling cantik? Akan tetapi kalau memang benar mereka itu adalah raja kelelawar dan maling cantik, mengapa mereka harus memakai kedok kain? Dua orang yang berada di dalam ruangan sebelah yang itu setelah membuka daun pintu perlahan-lahan, dengan meti mereka yang mencorong itu memandang keluar ruangan, ke kanan-kiri, kemudian agaknya mereka hendak melanjutkan kesibukan mereka di dalam kamar itu, dan siap untuk meninggalkan ruangan yang sudah mereka buka pintunya. Sementara itu, Pek In berbisik kepada dua orang kawannya, Ang Moi, cepat kau pukul tanda bahaya sedangkan aku dan Lian Moi akan menyerbu mereka dan menghadang mereka agar tidak melarikan diri. Siap! Hayo, Lian Moi mereka bertiga berpencar sambil menyelingap ke tempat gelap. Angin cepat menuju ke sudut di mana tergantung kentungan alat untuk dipukul kalau ada bahaya, sedangkan Pek In dan Pek Klian sudah berindap menghampiri jendela ruangan yang berada di depan kamar sembah yang itu. Mereka berdua menanti dan begitu terdengar suara kentungan dipukul bertalu-talu dengan gencarnya, mereka pun menerjang ke depan. Mendengar suara kentungan tanda bahaya ini dua orang yang berada di dalam kamar sembah yang terkejut dan menengok. Padi saat itu, Pek Klian sudah meloncat masuk sambil membentak nyaring, maling-maling hina jangan lari hampir berbareng, Pek Klian juga muncul dan menyerbu dari pintu yang terbuka. Akan tetapi hanya sejenak saja dua orang aneh itu kelihatan terkejut. Mari terdengar yang pria menggumam dan keduanya melesat dengan amat ceratnya ke arah pintu. Pek In memapaki dengan pukulannya, akan tetapi dengan mudahnya dua orang itu menghindar dengan gerakan tubuh yang amat cepat, dan sekali meloncat mereka telah dapat melewati Pek In dan terus melesat keluar dari dalam ruangan itu melalui pintu. Pek Klian sendiri tidak sempat menyerang. Dua orang itu meloncat naik ke atas tembok dan ketika mereka mengayun tangan, semua lampu teng di sekitar tempat itu padam dan keadaan menjadi gelap sekali. Kejar Pek In berseru dan bersama Pek Lianya mengejar. Akan tetapi karena di luar amat gelap, mereka hampir kehilangan bayangan dua orang itu. Akan tetapi, pukulan tanda bahaya yang dibunyikan oleh Ang In itu mengakibatkan datangnya banyak sekali pengawal dan penjaga. Derap kaki mereka terdengar dari semua penjuru, dan hal ini agaknya membuat dua orang itu menjadi bingung juga. Sebaliknya, Pek In dan Pek Klian merasa lega. Dan terus mengejar ke depan dan melihat dua orang itu sedang berdiri bingung diseram di depan taman bunga. Dua orang gadis ini segera menyerang dan menggunakan pedang mereka. Pek In menyerang maling pria dan Pek Klian menerjang maling wanita. Akan tetapi dua orang itu sungguh lihai bukan main. Hanya dengan gerakan langkah kaki dan kadang-kadang mengibaskan tangan, mereka mampu menghadapi serangan pedang itu dan jelaslah bahwa Pek In maupun Pek Klian bukan tandingan mereka. Ketika mereka membalas dengan serangan tamparan tangan dan tendangan kaki, Pek In dan Pek Klian terdesak mundur. Untung bagi mereka bahwa pada saat itu, angin datang bersama para pengawal yang segera terjun dan mengeroyok. Melihat ini, dua orang maling itu berlomcatan jauh dan melarikan diri. Tak lama kemudian keduanya sudah berada di atas genteng-genteng wungan kompleks istana dan melarikan diri, dikejar oleh tiga orang gadis itu bersama para perwira pengawal yang memiliki kepandayan cukup tinggi untuk dapat mengejar sambil berlompatan di atas wungan rumah. Karena datangnya banyak pengejar dari semua jurusan, dua orang yang gerakannya cepat seperti iblis itu kadang-kadang harus melawan pengeroyokan para pengejar, melarikan diri lagi, dikeroyok lagi dan terjadilah kejar-kejaran yang amat ramai di kompleks istana, di bawah cucuran hujan rintik-rintik. Banyaknya pengawal yang menghadang di sana sini membuat dua orang maling itu kebingungan. Mereka berputaran di seluruh kompleks dan agaknya malah kehilangan jalan. Memang jalan keluar telah dijaga ketat oleh para pengawal sehingga dua orang maling itu hanya mampu berlari, larian di sekitar bangunan-bangunan kompleks istana yang luas itu dan tanpa mereka sadari mereka beberapa kali kembali ke tempat semula. Dari tingkah mereka ini saja mudah diketahui bahwa dua orang maling itu masih belum mengenal benar keadaan di kompleks istana. Pada saat itu munculah Kim Ichiang Kun, komandan dari pasukan Kim Iwi. Melihat bahwa para anak buahnya yang membantu tiga orang nona itu mengeroyok dua orang berpakaian hitam dan berkedok kain, Kim Ichiang Kun menjadi marah. Dengan suara gerengan seperti seekor harimau marah dia menerjang ke depan, begitu maju dia telah mengeluarkan ilmunya yang ganas, yaitu Hwe Ichiang, tapak tangan api, memukul ke arah maling yang bertubuh ramping. Iblis bertina yang bertedok ini agaknya memandang rendah kepada lawan, dengan mengandalkan kecepatan tubuhnya dan kekuatan tangannya ia pun menangkis. Des! Ayah jeritan suara wanita membuka rahasianya sehingga semua orang tahu bahwa maling kedua bertabuh ramping ini benar-benar seorang wanita. Wanita itu meloncat ke belakang dan matanya terbelalak memandang ke arah lengan baju kirinya yang terbakar hangus. Untung bahwa ia telah memiliki tenaga sinkang yang amat kuat sehingga pukulan ampuh itu tidak melukai kulitnya dan gerakannya yang cepat meloncat ke belakang tadi telah menyelamatkannya. Diam-diam Kim Ichiang Kun juga terkejut, tidak mengira bahwa wanita itu benar-benar mampu menangkis pukulan saktinya, maka dia pun menyerang terus. Akan tetapi wanita itu pun agaknya marah karena lengan bajunya hangus. Ia menangkis, mengelak dan balas meyerang. Kecepatan gerakannya membuat Kim Ichiang Kun kewalahan dan sebuah tendangan kilat mengenai pahanya, membuat Kim Ichiang Kun terpelanting. Akan tetapi para pengawal menerjang dan mengeroyok. Melihat betapa banyaknya pihak pengeroyok, maling pria berseru kepada temannya, lari tanda seru dan merekap pun lari lagi, dikejar oleh banyak sekali pengawal. Bahkan kini nampak pula pengawal giniwi yang berpakaian perak datang membantu dari luar. Karena dikepung makin rapat, kedua orang maling itu semakin bingung. Kemana pun mereka lari, tentu ada pasukan yang menghadang. Akhirnya, tanpa disengaja mereka lari sampai ke kuil agung istana. Melihat bangunan kuil ini, dua orang itu lari ke sana. Akan tetapi setibanya di depan kuil yang megah itu, kembali mereka telah dikepung rapat oleh para pengawal yang sudah ada pula yang berjaga di tempat itu. Segera terjadi pengeroyokan lagi. Biarpun ada beberapa orang pengawal dan pengeroyok yang roboh terluka, namun dua orang itu dikepung terus sampai tiga orang gadis lihai dan juga Kim Ichi yang pun datang pula di tempat itu. Sungguh aneh, kenapa iblis itu tidak segesit dahulu kata pelian kepada dua orang temannya. Bukankah dahulu gerakannya luar biasa cepatnya seperti pandai menghilang saja? Biarpun sekarang gerakannya juga cepat bukan main akan tetapi rasanya tidak sehebat dahulu. Mungkin karena dia harus melindungi teman peimpuannya itulah, jawab Pekin yang segera mengajak dua orang temannya untuk membantu para pengeroyok karena memang dua orang iblis itu luar biasa sekali. Pengeroyoknya amat banyak, dipimpin oleh Kirn Ichi yang kun yang tangguh. Semua pengawal adalah prajurit-prajurit pilihan karena untuk dapat diterima menjadi anggauta pasukan pengawal istimewa ini orang harus melalui ujian berat. Maka mereka itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Biarpun demikian, agaknya mereka itu menghadapi kesulitan untuk dapat merobohkan atau menangkap dua orang iblis itu. Bahkan banyak sudah anggauta pengawal yang roboh terluka oleh pengamukan mereka berdua. Hebatnya, dua orang maling itu tidak pernah menggunakan pedang mereka yang tergantung di punggung. Ini saja menunjukkan bahwa selain mereka tidak ingin membunuh para pengeroyok, juga menjadi tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki ilmu silat tinggi sehingga merasa tidak perlu lagi dibantu oleh senjata dalam menghadapi lawan. Selagi para pengawal itu dengan ramai nyami lakukan pengeroyokan, tiba-tiba terdengar bentaan melengking nyaring dan muncullah peklui kongtong ciak. Melihat munculnya tokoh ini, tentu saja para pengawal bersorak girang. Kalau jagoan ini yang turun tangan, tentu dua orang maling itu akan dapat ditangkap atau dirobohkan. Juga Kim Ichiang pun merasa girang sekali melihat munculnya atasan ini. Sebaliknya, teg klian dan dua orang tokoh wanita bertusuk kondi kemala itu mundur dan hanya menonton karena mereka sudah mulai meragukan bahwa orang berkedok itu adalah si raja kelelawar. Pula, kalau yang maju adalah orang seperti teg klui kong, tentu amat tidak enak bagi jagoan itu kalau dibantu. Biasanya, seorang tokoh besar yang sudah menjadi jagoan, tidak sudi dan merasa malu untuk melakukan pengeroyokan. Pengeroyokan itu terjadi di seram di depan, di bawah pagoda kuil yang bertingkat 6. Melihat betapa para anak buahnya ternyata tidak mampu menundukkan dua orang maling itu, teg klui kongtong ciak menjadi marah. Sambil membentak dia lalu menerjang ke depan dan menggerakkan tangan kanannya menampar. Melihat ini, wanita dalam kedok itu menangkis dan seperti tadi, perbuatannya ini sungguh ceroboh. Ia tidak tahu dengan siapa ia berhadapan dan dengan ceroboh ia berani mengadu tenaga begitu saja. Padahal, pukulan pet, klui kongtong ciak ini sama sekali tidak dapat disamakan dengan pukulan api dari Kim I Chiang Kun tadi. Des, ah tubuh wanita itu terlempar ke udara. Demikian hebatnya tenaga yang terkandung dalam pukulan pet, klui kongtong sehingga ketika wanita itu menangkis mengadu tenaga, tubuhnya terlampar keras. Tubuh itu meluncur ke arah pagoda dan terjadilah hal yang mengagumkan sekali. Kiranya wanita itu juga memiliki sinkang yang amat hebat sehingga biarpun tubuhnya mencelat ke atas, namun agaknya ia tidak terluka. Malah dengan ginkang yang luar biasa indahnya, ia berjungkir balik dan dapat dengan tenangnya turun dan hinggap di lantai dari tingkat kedua pagoda itu. Semua orang memandang kagum. Ketika tubuhnya terlempar ke atas tadi, temannya terkejut dan dengan ringannya tubuhnya juga melayang ke atas menyusul kawannya. Melihat ini, Kim Ichiang Kun yang sudah mempersiapkan pasukan panah segera memberi isyarat dan meluncurlah belasan batang anak panah ke arah tubuh maling yang melayang ke atas itu. Akan tetapi, kembali terjadi hal yang amat mengagumkan ketika iblis atau maling itu berjungkir balik dan dengan mudahnya menggerakkan kaki tangan memukul dan menendang runtuh semua anak panah yang meluncur ke arah tubuhnya. Semua ini dilakukan selagi tubuhnya berada di tengah udara. Kemudian tubuh itu meluncur turun ke lantai tingkat dua, di dekat temannya. Melihat ini, Pek Lui Kong mengeluarkan dengus mengejek dan dia pun bersama Kim Ichiang Kun meloncat ke atas loteng tingkat dua. Para para jurid pengawal berlari-larian melalui tengah. Mereka pun hanya ingin menambah semangat saja karena setelah si cebol sendiri yang maju, Mi Roka tidak berani mengganggu dengan pengeroyokan mereka. Hanya pasukan anak panah saja yang masih siap di luar dan di bawah menara, memandang ke atas di mana dua orang iblis itu kini bertanding dengan amat serunya melawan Pek Lui Kong dan Kim Ichiang Kun. Pek Lian, Pek In dan Ang In menonton di bawah. Mereka merasa terheran-heran melihat detapa iblis yang mereka sangka si Raja Kelelawar itu ternyata nampak terdesak oleh Pek Lui Kong setelah mereka berkelahi belasan jurus lamanya. Sebaliknya, maling wanita itu bertempur dengan seru dan nampaknya seimbang dengan Kim Ichiang Kun. Pek Lui Kong dan Kim Ichiang Kun bernapsu sekali untuk mengalahkan dua maling itu, maka mereka pun sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan, mendesak dua orang lawan yang hanya melakukan perlawanan dengan sikap ragu. Ragu itu. Karena terdesak dan tersudut, akhirnya iblis itu kembali menjejakan kakinya dan tubuhnya sudah melayang ke atas, ke arah loteng tingkat tiga. Memang tidak ada lain jalan baginya. Ketika dia sudah tersudut ke pinggir loteng, hanya ada dua pilihan, yaitu meloncat ke bawah lagi atau meloncat ke atas. Di bawah sudah menanti ratusan pengawal yang siap dengan anak panah dan yang sudah mengepung pagoda kubil itu. Maka dia pun meloncat ke atas dan melihat ini, temannya si maling wanita juga mempergunakan ginkangnya yang hebat untuk menyusul dengan loncatan ke atas. Melihat betapa dua orang lawannya berloncatan ke atas, tentu saja Pek Lui Kong yang sudah merasa menang angin itu tidak mau melepaskannya dan dia pun meloncat ke atas, mengejar, diikuti oleh Kim I Chiang Kun yang berbesar hati karena adanya Pek Lui Kong di sampingnya. Kini terjadi kejar-kejaran dan juga perkelahian sengit di tingkat tiga. Agaknya dua orang maling itu hendak mengandalkan ginkang mereka karena mereka hanya sebentar saja menghadapi lawan lalu cepat berloncatan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Dua orang jagoan istana itu terus mengejar dan terjadilah perkelahian seru di atas leteng keempat. Semua orang yang menonton di bawah dapat mengikuti semua kejar-kejaran dan perkelahian itu dengan jelas. Para anggauta pasukan bersorak-sorak menjagoi komandan mereka. Kini Pek Lian dan dua orang temannya dapat melihat bahwa Pek Lui Kong benar-benar dapat mendesak si iblis pria dengan pukulan-pukulan saktinya. Iblis itu nampak kewalahan sekali. Akan tetapi, sebaliknya, Kim Ichiangkun juga nampak terdesak oleh iblis wanita itu. Terutama sekali karena dia kalah cepat dalam bergerak dan kalah panjang napasnya membuat Panglima ini terdesak dan napasnya mulai terengah-engah. Melihat ini, para para jurid yang di bawah dan tidak dapat membantu itu lalu melepas anak panah ke atas. Mereka tahu bahwa dengan pakaian pengawalnya, komandan mereka tidak akan terlukai oleh anak panah. Kembali terjadi keheranan dalam hati Pek Lian. Ia tahu bahwa iblis si Raja Kelelawar memiliki jubah yang dapat menahan segala macar senjata tajam. Akan tetapi iblis ini agaknya tidak berani mengandalkan jubahnya, atau dia tidak memakai jubah pusakannya itu. Iblis itu dan teman wanitanya harus mengelap ke sana sini dan menjadi kewalahan ketika dihujani anak panah dari bawah, maka mereka berdua lalu meloncat lagi ke tingkat 5. Di sini anak panah tidak lagi dapat mencapai mereka karena terhalang langkau melintang di tepinya. Pek Lui Kong dan Kim Ichiangkun terus mengejar. Terjadilah perkelahian yang lebih hebat di tingkat 5. Agaknya si maling wanita itu menjadi marah karena terdesak dan tersudut. Ia mengeluarkan teriakan melengking dan tubuhnya melesat dengan luar biasa cepatnya menyambut Kim Ichiangkun yaa sudah mengejar ke tingkat 5. Kemandan itu maklum bahwa lawannya melakukan serangan yang berbahaya, maka dia pun cepat mengerahkan tenaga untuk menangkis. Akan tetapi, agaknya dia kurang cepat dan tahu-tahu sebuah pukulan telah mengenai pundak kirinya. Deskim Ichiangkun mengeluh dan terpelanting, roboh dan ketika dia hendak bangkit lagi, dia menyeringai karena pundaknya terasa nairi sampai ke dada, bahkan lengan kirinya tidak dapat digerakan, amat nyeri rasanya kalau digerakan. Tentu saja dia menjadi terkejut dan maklum bahwa dia tidak mungkin dapat maju untuk bertanding lagi. Sementara itu, melihat pembantunya roboh, teg, Lui Kong menjadi marah dan sepak terjangnya menjadi semakin hebat. Dia kini dikeroyok dua oleh lawannya. Akan tetapi, dia tidak merasa gentar, bahkan kini mengeluarkan ilmunya yang amat diandalkan, yaitu tenaga pukulan pusaran pasir maut. Begitu dia melancarkan pukulan ini, angin puyuh bertiup dan hawa dingin terasa melanda tubuh kedua orang lawannya. Seketika butiran-butiran keringat dan air hujan yang membasahi tubuh kedua lawan itu menjadi beku. Keduanya menggigil kedinginan dan menjadi gelagapan. Cepat mereka mengerahkan sinkang untuk memunahkan pengaruh luar biasa dari pukulan pusaran pasir maut itu. Si cebol mengeluarkan suara ketawa menyeramkan. Hayo, keluarkan ilmu-ilmu andalanmu yang terkenal itu bentaknya kepada iblis yang tinggi dan yang disangkainya raja kelelawar itu. Sudah kutunggu sejak tadi. Kenapa tidak kau keluarkan ilmu-ilmumu? Orang bilang, jinkangmu tidak ada keduanya di dunia ini, tidak taunya cuma sebegitu saja. Kemudian dia memasang kuda-kuda dengan tubuh yang sudah cebol itu direndahkan, kedua tangannya bergerak cepat sekali di selatar tubuhnya, makin lama makin cepat. Hayo, majulah bentaknya dan kini dua lengannya sudah sukar diikuti pandang mata, biar oleh seorang ahli silat tinggi sekalipun. Seolah-olah kedua lengan itu kini nampak menjadi ratusan atau ribuan banyaknya, membentuk bayang-bayang dan sukar dilihat dengan nata yang manakah lengan aslinya dan di mana adanya kedua lengan itu di satu saat. Itulah ilmu sakti yang luar biasa, ilmu silat soahulian, teratai danau pasir. Iblis itu nampak terkejut, sepasang matanya terbelalak, nampak jerih dan putus asa. Koko, awas maling wanita memperingatkan dengan suara halus. Mereka berdua cepat bersatu untuk menghadapi si cebol yang benar-benar amat menggiriskan ilmunya. Biarpun dikeroyok dua, namun tetap saja dia mampu mendesak lawan. Kedua tangan yang berubah menjadi banyak sekali saking cepat gerakannya itu, mengeluarkan angin berputar menyambar-nyambar dan membawa hawa dingin. Butir-butiran air hujan yang jatuh di sekitar tempat itu, terkena sambaran angin dingin ini menjadi beku dan berjatuhan mengeluarkan bunyi seperti batu. Hoppek, klian, pek, indan angin juga sudah tiba di tingkat kelima itu. Mereka berloncaran dan kini menonton pertandingan hebat itu dari jarak yang agak jauh. Biarpun demikian, mereka masih merasa betapa hawa dingin melanda tubuh Mielka, terdorong oleh angin pukulan si cebol, membuat mereka meng-gil. Sepasang iblis itu telah terdesak hebat. Mielka tidak dapat lari lagi. Terpaksa melawan daripada mati konyol. Akan tetapi, gerakan si cebol benar-benar membuat mereka bingung. Ketika pek, Lui Kong mengeluarkan bentakan nyaring dan kedua tangannya bergerak cepat, sepasang maling itu menangkis dan akibatnya hebat sekali. Kedok yang dipakai oleh maling pria itu terenggut lepas, sedangkan maling wanita yang terkena sambaran tangan pada pundaknya itu, menjerit dan tubuhnya terlempar jauh ke atas, ke tingkat paling atas. Pada saat itu, dari tingkat paling atas terdengar suara halus menegur, siapa berkelahi di bawah dan muncullah seorang kakek pendekta keseran di tingkat teratas itu. Ketika dia melihat sesosok tubuh terlempar dari bawah, cepat dia mengulurkan tangan dan menangkap dengan mencengkeram punggung baju tubuh itu. Dan ketika dia melihat bahwa wanita yang berpakaian hitam itu terluka parah, dia lalu merebahkannya di atas lantai. Pada saat itu berkelebat bayangan hitam dan ternyata maling pria tadi, yang terhindar dari pukulan akan tetapi kedoknya copot itu, telah meloncat dan menyusul maling wanita yang terpukul dan terlempar ke atas. Tak lama kemudian, si Che Bol juga sudah meloncat ke atas dan melihat betapa lawannya berjongkok menghampiri dan memeriksa tubuh kawannya yang terluka. Pek Lui Kong sudah melangkah maju untuk melakukan pukulan maut pula. Pada saat itu, terdengarlah teriakan Hot Pek Lian, tahan. Dia bukan Raja Kelelawar eh tentu saja Pek Lui Kong menjadi terkejut, juga kecewa karena tadinya dia sudah merasa girang dan bangga bahwa dia mampu menandingi bahkan mendesak dan nyaris merobohkan iblis yang dikenal dengan nama si Raja Kelelawar itu. Akan tetapi, kini Putri Menteri Ho itu mengatakan bahwa orang itu bukanlah si Raja Kelelawar. Tentu saja dia terkejut dan kecewa. Dia menengok dan melihat bahwa Hot Pek Lian, Pek In dan Ang In juga sudah tiba di tempat itu. Sementara itu, iblis yang sedang berjongkok memeriksa kawannya yang terluka, terkejut melihat si Che Bol telah mengejarnya, maka dia pun nih loncat dan siap menghadapi serbuan lawan yang amat tangguh itu. Pada saat itu, ada suara gemuruh angin pukulan melanda dirinya dari samping. Karena dia tadi memperhatikan ke arah si Che Bol, dia tidak tahu bahwa di sampingnya ada seorang lawan lain, maka kini dia pun cepat mengangkat tangannya menangkis. Beres maling itu terdorong ke belakang oleh tenaga yang amat hebat. Selaka, pikirnya, ada seorang lagi yang memiliki ilmu sedemikian hebatnya. Kesempatan untuk meloloskan diri bersama kawannya sungguh menjadi semakin tipis lagi. Cepat dia mengangkat muka memandang dan ternyata orang yang melepaskan pukulan sakti yang amat hebat itu adalah seorang nenek. Memang, sesungguhnya penyerang itu adalah siang hou nyo nyo yang juga baru keluar dari ruangan dalam di tingkat tertinggi, bersama dengan kakek pendeta itu. Nenek ini memang sedang berada di situ, dan melihat ada orang berpakaian hitam yang dikejar oleh si Che Bol, Ia pun sudah dapat menduga bahwa tentu dua orang berpakaian hitam itulah yang dikabarkan menjadi pengacau yang sering muncul di kompleks istana, maka ia pun segera mengirim pukulan tadi. Adikku sabar dulu jangan seberangan turun tangan pendeta tua yang bukan lain adalah buhang sengjing itu berkata halus. Pendeta itu sedang memeriksa maling wanita yang terluka. Ketika pukulian tadi melihat maling pria yang teranggut kedoknya, segera ia dapat mengenal pria muda yang tampan itu. Maka ia pun cepat mengejar ke atas dan kini ia menghampiri maling pria yang ternyata merupakan seorang pemuda tempan yang jangkung, usianya 20 tahun lebih. Butai hiap tanda seru-serunya. Pemuda itu memang Bu Sengkun, yang dikenal oleh paklian sebagai putra Bu Keks yang keturunan murid Sin Yok Ong Sitabip Sakti itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari kisah ini, setelah Bu Keks yang tewas, barulah Bu Sengkun dan adiknya, Bu Bu E. Hong, mengetahui dari surat peninggalan kakek itu bahwa Milka sesungguhnya bukan putra dan putri Bu Keks yang, melainkan cucu keponakan pendekar itu. Ayah kandung mereka adalah seorang pangeran yang bernama Pangeran Ciu Sin yang ditawan oleh pasukan pemerintah, sedangkan ibu mereka yang sibuk, keponakan dari Bu Keks yang, telah tewas. Jadi, mereka itu adalah Ciu Sengkun dan Ciu Bu E. Hong dan mereka berdua meninggalkan tempat tinggal mereka untuk pergi mencari ayah mereka yang lenyap setelah ditawan oleh pasukan pemerintah. Melihat pekelian, pemuda itu segera mengenalnya. Ah, kiranya Ho Syo Chia berada di sini dia memberi hormat dan menoleh ke arah maling wanita yang rebah terluka. Dan dia adalah adikku, lalu dengan sedih dia mendekati adiknya, mengeluarkan sebutir pel dan berkata, kau cepat telan pel ini, dibukannya topeng adiknya dan dimasukkannya pel itu ke mulut adiknya. Semua orang terkejut dan kagum. Kiranya yang bersembunyi di balik kedok hitam itu adalah wajah yang luar biasa kentiknya. Encihaun pekelian cepat berlutut dan memegang tangan darah cantik yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Gadis yang terluka itu setelah menelan pel dari kakaknya, dapat bernapas agak longgar dan ia pun tersenyum melihat pekelian. Anak nakal, engkau di sini dan ikut mengeroyok kami pula katanya dan senyumnya membuat semua orang seolah-olah melihat bulan bersinar penuh, demikian manis dan cemerlangnya wajah itu. Ah, Encih, mana aku tahu bahwa Butai Hiap dan engkau? Kenapa, ah, kenapa tanya pekelian yang tidak dapat melanjutkan kata-katanya? Karena pada saat itu, Xianghou Niyo Niyo sudah bertanya kepadanya, Nona Ho, siapakah sesungguhnya mereka ini? Mereka ini adalah kakak beradik Sibu, yaitu Bu Sengkun dan Bu Bu E Hong. Mereka ini adalah keturunan dan ahli waris dari Sin Yok Ong, putra dan buteri dari mendi yang pendekar besar Bu Kek Seng Cucu murid Sin Yok Ong Lo Sengpuhem. Tiba-tiba pendeta Bu Hong Sengjin berseru dan dia pun memberi isyarat kepada nenek Xianghou Niyo Niyo, lalu berkata, mari kita semua bicara di dalam. Ternyata dua orang muda ini adalah orang-orang sendiri. Dan Nona ini perlu istirahat dari lukanya. Tanda petik. Yang ikut masuk adalah selain kakek pendeta itu sendiri, Xianghou Niyo Niyo dan dua orang muridnya, Pek Lian, kakak beradik Sibu itu, dan Pek Lui Kong Tong Giak. Kim Ichiang Kun lalu keluar dan memerintahkan semua pasukan untuk mengundurkan diri dan merawat mereka yang menderita luka dalam perkelahian tadi. Suasana menjadi hening dan tenang kembali setelah tadi terjadi keributan yang menggegerkan itu. Biarpun pukulan dari si cebol itu amat hebat, namun berkat senkangnya yang kuat, Bu E Hong tidak sampai terancam maut. Apalagi ia telah menelan pelmucijat dari kakaknya, bahkan Pek Lui Kong sendiri pun lalu memberi obat luka yang khusus untuk melawan bekas pukulannya kepada gadis itu. Maka Nona itu dapat ikut bercakap-cakap, walaupun ia harus duduk dengan punggung di ganjal bantal dan kaki dilunjukkan, dijaga oleh kakaknya, dan oleh Pek Lian. Nah, sekarang ceritakanlah semua, kata pendeta tua itu dengan suara halus. Kalau kalian benar putra dan puteri dari pendekar Buk Kek Siang, lalu mengapa kalian datang ke sini seperti dua orang maling? Ceritakan sejujurnya, karena hanya itulah yang akan menerangkan duduknya perkara dan akan dapat membebaskan kalian dari kecurigaan dan hukuman. Dan, kakak beradik itu saling pandang, kemudian Musengkun bercerita dengan singkat namun jelas, kami berdua mengunjungi kompleks istana seperti dua orang pencuri, sesungguhnya bukan dengan iktikat buruk. Kami sedang melakukan penyelidikan untuk mencari seseorang yang dahulu pernah tinggal di kompleks istana. Kami tidak tahu apakah dia masih hidup, akan tetapi kami tahu bahwa dia pernah menjadi seorang bangsawan di sini. Akhirnya, setelah mencari selama beberapa hari, kami menemukan istananya dan kami mengunjunginya, tentu saja dengan diam-diam karena tak mungkin kami dapat berkunjung dengan terang-terangan. Siang Hou Nyo Nyo yang sejak tadi memandang tajam penuh perhatian, merasa berhak untuk bertanya karena yang dikunjungi kedua orang muda ini adalah rumahnya yang diberikan kepada dua orang muridnya. Siapakah bangsawan yang kalian cari itu dia seorang pangeran, namanya Tsu Sin? Kalau Nenek Siang Hou Nyo Nyo dan kakek Bu Hang Seng Jin terkejut, maka mereka tidak memperlihatkan perasaan ini pada wajah mereka yang tetap tenang saja itu. Bahkan, Nenek Siang Hou Nyo Nyo lalu bertanya cepat, lalu mengapa kalian mendatangi gedung itu, memasuki ruangan penyimpan abu leluhur dan bersembah yang di sana kami hendak bersembah yang kepada arwah leluhur dari pangeran Tsu Sin. Pek Lian, Pek Nen, Ang Nen dan juga Pek Lui Kong Tong Chiak mendengarkan dengan heran karena mereka tidak tahu siapa yang dimaksudkan dengan pangeran Tsu Sin itu. Akan tetapi, kini kakek Bu Hang Seng Jin bertanya, dan suaranya agak gemetar, mengapa kalian menyembah yang leluhur pangeran Tsu Sin kembali kakak beradik itu saling pandang, lalu Seng Kun menarik napas panjang. Tidak ada jalan lain untuk menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud buruk, yaitu hanya dengan membuka rahasia mereka. Beliau adalah ayah kandung kami, maka leluhur beliau berarti leluhur kami, pula. Tanda petik. Sebelum Nenek Siang Hou Nyo Nyo yang terkejut sekali itu sempat bicara dan hanya memandang kepada kakak sepupunya dengan melongot, kakek pendepak itu sudah bertanya lagi, bagaimana baru sekarang kalian datang mencari ayah kandung kalian di sini? Kami mendengar akan rahasia tentang ayah kandung kami itu baru saja setelah ayah, eh, setelah paman kakek kami Bu Keks yang meninggal, melalui surat wasiat peninggalannya. Kakek Bu Suami Istri meninggal dunia dan begitu kami tahu akan riwayat ayah kandung kami, lalu kami datang ke kompleks istana untuk mencarinya. Pendepak itu menarik napas panjang dan memandang kepada dua orang muda itu berganti-ganti, kemudian dia menunduk dan sungguh mengherankan hati semua orang yang hadir kecuali Siang Hou Nyo Nyo ketika nampak beberapa butir air matu, turun dari sepasang matu itu. Sengkun, Bu E. Kong, akulah orangnya yang memberi nama-nama kepada kalian itu karena akulah pangeran Cusin yang kalian cari-cari. Sengkun terperanjat dan memandang kepada kakek itu dengan metel, terbelalak, akan tetapi ia didahului oleh adiknya yang sudah menjerit, ayah dan gadis itu sudah turun dari kursi tempat ia bersandar dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Bu Hang Seng Jin. Juga Sengkun cepat menjatuhkan diri berlutut. Suasana menjadi sunyi dan mengharukan sekali, yang terdengar hanya isak tangis Bu E. Kong. Sambil duduk, kakek itu lalu meraih pundak. Suasana menjadi semakin mengharukan. Akan tetapi, agaknya kakek itu telah dapat menguasai hatinya dengan mudah. Sengkun, Bu E. Hong, kalian adalah anak-anak kandungku. Duduklah dan tenangkan hatimu, biar aku menceritakan semua riwayat kita agar mereka yang menyaksikan pertemuan antara kita ini dapat mengerti duduknya perkara. Ku rasa hanya bibi kalian siang hou nio nio sajalah yang tahu akan rahasiaku ini. Terima kasih telah menonton!